Dari sisi neraca energi, ini secara perspektif suplai kita dalam kondisi net importir. Kita harus melihat secara jeli bagaimana konsep pertahanan energi Indonesia itu di masa depan. Apakah kita ingin berdasarkan perspektif lokal atau regional, suplai energi itu dipasok secara lokal dari kita ataupun negara tertangga misalkan import. Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto berencana membawa Indonesia ke arah suasim badan energi dan terbebas dari jurat impor bahan bakar minyak atau BBM pada masa pemerintahannya kelam. Tak hanya itu, Prabowo juga berencana mengganti solar yang merupakan bahan bakar fosil, ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Lantas apakah langkah baik ini bisa tercapai? Dalam salah satu sesi di acara Qatar Economic Forum 2024, Prabowo menyebutkan saat ini Indonesia masih mengimpor BBM jenis solar hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp318,8 triliun setiap tahunnya. Prabowo optimistis Indonesia bisa lebih menghemat pengeluaran jika beralih ke sumber bahan bakar ramah lingkungan yang memungkinkan untuk dihasilkan dan diproduksi di dalam negeri seperti biofuel. We want to go green in a very quick way, we want to produce our diesel from palm oil Dan ini akan menjadi penyakit yang sangat kuat. Anda tahu kita memimportkan 20 bilion dolar setiap tahun untuk diesel oil. Jadi bisa Anda bayangkan penyakit yang kita akan memiliki saat kita akan berubah ke biofuel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor bahan bakar high-speed diesel atau solar pada periode Januari hingga April tercatat sebesar 1,75 miliar dolar Amerika Serikat. Besaran ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun lalu sebesar 926,25 juta dolar Amerika Serikat. Secara volume, periode Januari hingga April 2024 impor solar mencapai 2,26 juta ton. Sementara untuk April tahun ini saja, impor solar sebesar 284,97 juta dolar Amerika Serikat. Meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 218,4 juta dolar Amerika Serikat. Namun ternyata tak hanya solar, Indonesia juga masih mengimpor BBM jenis lainnya seperti Pertamax dengan volume 5,31 juta ton dengan nilai 4,23 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian juga untuk jenis premium sebesar 5,2 juta ton dengan nilai 4,14 miliar dolar Amerika Serikat. Khusus periode Januari hingga April 2024. Ada juga impor aftur sebesar 395,3 ribu ton dengan nilai impor sebesar 328 juta dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, PT Pertamina Persero sebagai salah satu badan usaha yang memproduksi dan menyalurkan BBM menyatakan sejak tahun 2019 pihaknya sudah tidak lagi mengimpor solar dan aftur. Direktur utama PT Kilang Pertamina Indonesia, Taufik Aditya Warman mengatakan, Indonesia sudah mandiri dalam pengadaan BBM solar dan aftur. Menurutnya, sejak 2019, Indonesia sudah tidak mengimpor BBM jenis solar serta bahan bakar aftur. Apalagi dengan adanya pengembangan kilang-kilang baru milik Pertamina ke depannya, diakini akan menambah kapasitas produksi BBM nasional. Bahkan beberapa kilang yang saat ini sedang digarap, dikhususkan untuk memproduksi BBM hijau. Niat untuk menekan impor dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ini memang patut diapresiasi. Lantas pertanyaannya, kira-kira apa saja ya sumber bahan bakar baru yang bisa menggantikan BBM? Seperti kita tahu, Indonesia kaya akan sumber bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel. Bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak sawit dan dicampur dengan solar. Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan biodiesel dengan kadar campuran 35 persen atau dikenal dengan sebutan B35. Pemerintah pun kini tengah menggenjot untuk menambah bauran menjadi 40 persen menjadi B40 dalam waktu dekat. Yang pertama harus kita sadari bahwa kita itu punya banyak ragam energi. Kaya dengan ragam energi. Jarang sekali negara-negara di dunia yang mempunyai sumber keberagaman energi seperti kita. Kita batubara punya, minyak punya, sumber matahari punya, air punya, lalu apa? Bio punya. Apalagi geotermal kita terbesar. Nah ini yang tidak begitu disadari, tidak begitu disadari. Makanya untuk supaya kita bisa terbebas dan kita mampu suple sendiri, peningkatan suple itu dilihat dari yang keberagaman ini. Pertama-tama non-renewable sekarang ini, itu sudah jangan dipakai lagi. Kita pakai yang renewable. Misalkan tenaga matahari, itu kan kita tersedia banyak. Waktu saya jadi dirjen energi terbarukan, saya menggagas bahwa tiap mal di atasnya itu dipasang tenaga surya. Supaya bisa mensuplai energi listriknya pada siang hari. Karena mal itu kebutuhannya terutamanya di siang hari. Itu sudah hampir jalan. Begitu saya berhenti, diberhentikan lagi. Padahal kebutuhan listrik satu mal itu sama dengan sepertiga kabupaten. Bayangkan sekarang mal itu di kota kabupaten, di Jakarta, di mana kan. Dan itu menutupi tanah dengan beton-beton itu. Jadi kalau itu dipasang itu, kita akan mengurangi ketergantungan terhadap energi yang dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, bioenergi. Seperti Pak Prabowo katakan, kita mempunyai sumber bioenergi yang banyak sekali. Sawit, lalu tumbuh-tumbuhan seperti ketela, seperti apa. Ini kita artinya memanfaatannya tidak fokus. Kita harus fokus, kita harus galakkan ini. Dan ternyata sekarang itu belum fokus. Terus terang saja dalam bidang keenergian, ini kita masih ketinggalan. Kita masih ketinggalan. Sehingga kita harus fokus bioenergi. Kalau bioenergi itu bisa dimanfaatkan, maka keuntungannya pertama, impor tidak dikurangi. Yang kedua, kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ketiga, kita memanfaatkan sumber daya yang ada di kita. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nika Widiawati menyampaikan, pencampuran olahan sawit dengan BBM tersebut akan terus dikembangkan hingga B60. Selain biodiesel, Pertamina juga saat ini tengah mengembangkan bioenergi lainnya, seperti bioetanol atau BBM yang dicampur dengan mola setebu. Pertamina juga telah menjual secara komersial BBM jenis ini dengan campuran 5% bioetanol yang diberi nama Pertamax Green 95 secara komersial. Pertamina juga sudah memulai produksi bahan bakar penerbangan melalui Sustainable Efficient Fuel atau SAF dengan mencampurkan bioaftur berbasis sawit sebesar 2,4% pada bahan bakar pesawat. Pertama, Pertamax Green 95 secara komersial BBM mempunyai dengan pemeriksaan nasional, bioetanol. Sekarang kita mulai dari pemeriksaan non-subsidis dengan pemeriksaan E5 dan E7 yang namanya Pertamax Green 92 dan 94 dan kita akan menambahkan pemeriksaan sampai pemeriksaan E40 untuk semua pemeriksaan. Ini juga menggantikan dengan pemeriksaan nasional. Dan kita akan membuat dan sudah mulai membuat SAF dengan 2,4% menggantikan SPO dengan gasolina dan juga AFTUR. Tidak hanya menekan impor serta emisi, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan juga diyakini akan membantu pemerintah dalam menekan subsidi energi khususnya BBM yang selama ini digelontorkan dalam jumlah besar. Menurut Prabowo, Indonesia bisa menghemat devisa negara sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dengan mengimplementasikan B35. Bahkan jika meningkat hingga kadar 100% atau B100, Indonesia bisa menghemat devisa negara mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, realisasi subsidi BBM dan LPG di tahun lalu mencapai sebesar 95,6 triliun rupiah. Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi solar pada tahun lalu melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang tahun 2023, penggunaan solar subsidi mencapai 17,5 juta kiloliter atau 103,37% dari kuota 17 juta kiloliter. Sementara untuk jenis Pertalite yang selama ini masuk dalam kompensasi pemerintah, konsumsinya sebesar 30 juta kiloliter atau sekitar 92,24% dari kuota 32,56 juta kiloliter. Di tahun ini, pemerintah pun menaikkan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar 113,27 triliun rupiah. Semoga niat membawa Indonesia untuk suasembada energi dan terbebas dari jerat impor ini bisa menjadi nyata, bukan hanya janji politik semata. CNBC Indonesia, beyond business.